Hai semua Assalamualaikum kali ini kita akan masak sup Iga ala naik cemplang-cemplung ya langsung aja ke bahannya yuk singkat aja ya ada wortel kentang terus ini bahan pokoknya Iga sapi ya mikan ya pokoknya sup apapun itu yang paling enak itu pasti yang berhubungan dengan sapi Hai betul kan terus jangan lupa kita juga harus mendidihkan air bersih untuk merebus Iga sapinya Oke kita mulai ya masukin satu persatu Iga sapinya dia harus dididihkan itu kurang lebih 30 menit ya kira-kira yang penting tar kita berkali-kali aja cek dia udah empuk atau belum udah lembek atau belum kita masukkan semua iga sapinya ya bun Oke lanjut kita potong-potong ngortel dan kentangnya terserah ukurannya Bunda sesuai selera ya terus kita parut palanya kalau aku pakai separuh lalu kita iris-iris juga bawang merahnya udah itu kita siapkan juga seledri nya secukupnya seledri itu daun sup ya punya sama bawang bombay diiris tipis terus kita panaskan margarin di atas teflon untuk menumis aku mau spill nih kokinya tada ini dia koki handalku namanya naik cantikan namanya naik 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 gitu cucunya kalau panggil terus lanjut kita masukkan bawang putih bawang putih bawang putih yang udah ditumbuk ya Bunda kita masukkan ke dalam teflonnya kita tumis sampai asapnya itu kayak apa ya harum-harum gitu pokoknya itu bawang putih harus ditumis sampai kita kecium harum-harumnya ya oke lanjut setelah harum bawang putihnya kita masukkan bawang bombay Bunda kita tumis bawang bawang bombaynya sampai dia layu ya Hai setelah itu kita masukkan daun supnya daun sup juga harus ditumis biar harum biar nanti kuahnya tuh seger banget Oke di tumis semua hingga layu ya bun kita cek dulu nih iganya kayaknya udah empuk nah tuh dia keluar seperti kaldu-kaldunya seger banget terus kita masukkan semua tumisan tadi ke dalam kuah iganya enak ya sekarang saatnya kita kasih perasa-perasa pertama kita kasih lada putih kira-kira satu sendok makan atau sesuai selera aja punya siapa tahu anaknya yang mau makan jadi biar enggak terlalu pedes setelah itu kita kasih gula kira-kira satu dua tiga empat dan ternyata lima sendok teh tapi jangan muncung ya bun kalau ya nggak mau terlalu manis juga bisa dikurangin lagi lanjut ke garam terus habis itu kaldu jamur ye lengkapkan bun terus itu ada kayu manis kita masukkan sedikit aja biar rasanya tuh sedap udah itu kita tutup lagi pancinya sampai mendidih ini ditambah lagi air sama naik kayaknya kurang empuk bawang merah yang udah diiris-iris tadi kita tumis di minyak goreng bersih tapi jangan mateng ya bun ini cuman kayak apa ya nyemek-nyemek apa ya bahasanya kayak basah-basahin aja gitu nggak yang terlalu mateng menumisnya cuman sampai layu aja ya nah kalau udah layu begini tuh kan setengah mateng ya kita matikan kompornya oh iya kita kan belum masukkan kentangnya jangan sampai lupa ya bun kentang itu terakhir setelah wortelnya udah agak empuk udah itu kita masukkan kentangnya nah udah semua kan mamah-mamahannya terus kita masukkan tumisan bawang merah tadi udah kelihatan enak banget bun yang terakhir banget kita jangan sampai lupa masukkan pala yang udah diparut tadi ini loh yang bikin rasanya tuh aduh tambah lengkap rempah-rempahnya tuh berasa banget tuh naik kalau masuk begitu tuh nggak boleh ada yang tersisa di mangkuk-mangkuknya tadaaa ini namanya sup iga sapi ala naik hmm kalian harus coba kalian harus rekuk ini enak banget bunda aku nggak poong rasanya tuh kayak sapinya tuh berasa banget terimakasih semua wassalamualaikum